Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabatku di Riyadhah yang berbahagia bersyukur selalu kita kepada Allah SWT tanpa terasa ya kita sudah di hari-hari puluhan kita beri Riyadhah 17 setidaknya kita sudah mengikhtiarkan diri dari berbagai amalan-amalan ini di fadilah sholat duha yang selanjutnya adalah bawaan orang kita ini seringkali tanpa sadar banyak salah tanpa sadar juga maaf misalnya yang perempuan datang bulan itu ketika kemudian datang bulannya itu sudah selesai di jam 12 malam kira-kira mandi tidak dan sholat isya tidak rata-rata tidak kan itu berarti ada kurang sholat isya hanya tidak dikerjakan atau banyak amalan-amalan lain kemudian karena ada hajat yang besar lalu ditinggalkan tanpa sadar lupa dan seterusnya termasuk amalan-amalan dibuasa ya tahu-tahu kemudian dia merasa sudah mengerjakan padahal belum bawaan yang seperti ini Allah sediakan sistemnya apa? dari Ibnu Umar RA nanti nanti ketika kita dikumpulkan di akhirat Allah mengatakan kita ini yang paling pertama dikisah pada sholat maka riadah dari awal yang sampai sekarang ini kita gencangin betul sholat kalau sholatnya beres-beres yang wajib ataupun yang sunnah lalu kenapa kemudian menjadi penting awalumayurfa'u min amalihim as-salawatul khamas yang awal kemudian amal kita diangkat adalah sholat lima waktu kalau kemudian kita ada yang kurang dari sholat itu Allah mengatakan lihat sholat sunnahnya apa ada dikerjakan atau enggak kalau ada itu yang nampelin dari kekurangan dia sholat sunnah itulah yang menampelin dari wajiban yang tertinggal nah maka para sahabat sekalian bukan kemudian kita tidak resah dengan apa yang kemudian kita tinggalkan tapi setidaknya sholat sunnah itu fadilahnya adalah enambelin memberikan kelengkapan dari sholat wajib yang kemudian kita tinggalkan lalu yang kedua Allah mengatakan demikian kepada kita nanti jadi kalau kemudian wajibnya itu dia tertinggal dari puasa wajib Ramadan maka lihat dia punya enggak sholat sunnahnya senen kemis, safar, dan lain sebagainya nanti kita akan kaji lagi ya yang sholat sunnahnya tapi setidaknya hadis ini dari Ibnu Umar kita diteguhkan untuk menjaga betul sholat sunnah karena kadang kita terledor dengan yang wajib baik itu puasa ataupun kemudian sholat dan inilah yang kemudian akan tergambar nanti di akhirat lalu Allah memerintahkan kepada malaikat wangzur fi zakati abdi setelah sholat, puasa, zakatnya lihat fa'inkana do'ya asyan minha fangzur halta juduli abdina filah min sadaqatin kalau kemudian zakatnya ada yang kurang lihat dia sedekah enggak sedekah itu bawa nyalan belin dari zakat kalau kemudian dia sudah wajib zakat ya maka para sahabat sekalian nafilah ini fadilahnya luar biasa jangan pernah meremehkan fadilah bahkan kemudian ada yang menyatakan kalau meremehkan yang nafilah dia seakan kemudian sudah mencoba meremehkan juga yang wajib ya tetapi baiklah ya yang terpenting fokus pada bahasan kita bahwa ketika kekurangan dari amal yang sunnah dan wajib kita kalau kemudian timbangan tadi yang sholat, zakat, siam, kemudian bagus ya lalu kemudian dimasukkan dalam rahmat Allah kalau kemudian ternyata setelah ditimbang kurang maka Allah perintahkan kepada siapa? malaikat zabaniya siapa itu malaikat zabaniya? ya itu malaikat yang sangat luar biasa mengerikan sadis yang malaikat ini kemudian yang kemudian akan mengambil kaki tangannya kayak idul kurban gitu diambil kaki tangan kita kalau kemudian kita termasuk ahli sana na'udzubillah mudah-mudahan kita termasuk yang tadi masuk surga ahli neraka ini ditangkap tangan dan kakinya lalu ngapain? kemudian oleh zabaniya, malikah zabaniya dilimparkan ke neraka na'udzubillah minta'ali ketika kemudian kita merasakan ya sehat waktu yang cukup kenapa kita tidak gunakan dengan bagus? ya mudah-mudahan kita terjauhkan dari rasa malas sehingga kita tekun rajin di dalam wajib dan lalu giyat menjaga yang sunnah dan mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan untuk istiqomah menjalankannya terima kasih para sahabat tetap keep spirit and your power kita lanjutkan riyadhah ini dengan penuh semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.